topik atau materi yang akan dipelajari hal ini memudahkan bagi PPS Demikas untuk memilihkan para instruktur lapangan atau pemimpin lapangan yang sesuai kemudian ke bawah lagi kita isi data peserta PKL ketik nama, ketik NIM mahasiswa atau NIM siswa kemudian jurusan asal nomor HP peserta serta email peserta jika sendiri maka cukup satu saja kemudian titik daftar tapi ketika berkelompok 2, 3, 4, atau 5 orang kita klik tombol hijau yang bagian kanan sehingga ada kolom tambahan kita isi lengkap sesuai nama peserta yang ditambahkan sesuai dengan jumlah yang ikut di dalam surat tugas atau di proposal lalu kita akhiri dengan tombol paling bawah sebelah kanan yaitu tombol daftar kita lihat yang paling bawah setelah disi semua kita akan klik tombol daftar setelah klik tombol daftar maka akan ada notifikasi berupa tanda tentang yang mengatakan sukses mengirimkan data PKL terima kasih selamat menikmati 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 sertifikasi jasa teknologi dan jasa keahlian di industri MIGAS sebagai lembaga diklat berpengalaman yang berdiri sejak tahun 1966 dengan mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia lingkup diklat meliputi bidang hulu bidang hilir dan penunjang dan penunjang diklat diklat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran di kelas praktek kunjungan lapangan serta on the job training di sini program diklat dapat didesain sesuai kebutuhan perusahaan Anda melalui lembaga sertifikasi profesi kami LSP PPT MIGAS kompetensi dan kualitas tenaga kerja terjamin dan terpercaya pengakuan serta keberterimaan secara nasional dan internasional menjadi bukti profesionalitas kami kami juga melaksanakan pelayanan jasa teknologi antara lain jasa pengolahan minyak bumi jasa laboratorium jasa bengkel dan kalibrasi serta pelayanan jasa keahlian jasa pelayanan kami didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap mutu dan kualitas pelayanan jasa kami terjamin kami berdedikasi menjadi mitra kerja yang unggul handal dan terpercaya bridging your success selamat menikmati 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 ya Allah Ya Tuhan kami Ya Tuhan selamat menikmati selamat menikmati Pak Jawa Tuhan selamat menikmati selamat menikmati webinar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ya Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati virtual meeting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari zoom selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan menikmati kas сожалению tamunya, itu rutin datang ke kampus, yakin kok malah ditunggu-tunggu magang itu. Sehingga magang itu tidak berujung pada sertifikat, tetapi pada kompetensi. Karena kompetensi itu adalah, apa Ibu dan Bapak? Kompetensi itu adalah, aku bisa apa? Kompetensi itu adalah, aku bisa apa? Kalau sertifikat tanpa kompetensi itu, aku sudah belajar apa? Atau aku sudah ngapain sih? Itu yang enggak dibutuhkan industri. Ini dia. Kalau kita kembali ke sini, Ibu dan Bapak. Kesini aja. Baik, kesini. Ini kita kan ngerancang SMK. SMK itu kita wajibkan, satu semester itu magang. Prakerin. Prakerin, praktek kerja industri, karena usianya mungkin 18 tahun. Kalaupun nanti kita mau bikin SMK 4 tahun, atau SMK 4 setengah tahun, yang lulusannya itu D2, ijazahnya double, SMK dan D2. Di SMK-nya paling juga sama, lima semester. Tapi tiga semester ini magang. Atau prakerin. Kalau itu tidak dirancang dari sini, kalau itu tidak dirancang dari semester 1, kurikulumnya diajar bareng, maka sampai sini ya nanti industri akan menemui karakter siswa atau karakter mahasiswa yang tidak dicocokin, tapi terpaksa diterima magang. sehingga apa? itu perlu dilakukan dari awal. Next, kalau ini nanti kita berlakukan yang tiga semester ini, magang itu adalah tidak hanya untuk hard skill, tapi juga soft skill. karena kompetensi itu adalah hard skill dan soft skill itu imbang. Tidak boleh soft skill-nya itu enggak. Dan itu dilipat, dikalikan dengan karakter dan attitude. Kalau rumusnya ada di sini. Ini ya, rumusnya ada di sini. Nanti ini kayaknya tidak langsung berubah. butuh waktu berapa detik ya. Jadi kompetensi itu adalah hard plus soft skill, jadi enggak boleh diremehkan soft skill itu, enggak boleh diremehkan kemampuan komunikasi, problem solving skill, dan ini attitude dan karakter. Kejujuran. Ini yang akan kita ciptakan pada karakter lulusan kita. Jadi kalau nanti sudah selesai magang, yang ada di gambar di depan Bapak-Ibu, kalau belum berubah ya mau ditunggu sebentar, sehingga tangan kanan seorang lulusan vokasi itu pegang ijasa, transkrip, dan memegang sertifikasi kompetensi. Plus kemampuan bahasa Inggrisnya, kalau perlu tufelnya 550, baru boleh lulus. Nah itu yang demo dosennya Bapak-Ibu. Pasti di-demo dosennya. Ketinggian Pak, dulu saya jadi dekan vokasi UGEMO, bikin syarat itu langsung di-demo dosenya. Mahasiswa belum demo yang demo dosenya. Ketinggian, ya oke lah. Yang penting komunikasi. Tangan kiri pegang produk. Nah produk ini bisa didapat dari magang. Ketika magang mendapatkan penugasan, ada problem, bikin solusinya. Tapi yang konkret, jadikan riset terapan. Ini kalau mahasiswa D4 ya. Kalau SMK ya tentunya nggak bikin projek, tetapi muncul ini, minimal kompetensi. Kognitif, soft skill, dan integritas. Jujur, pekerjaan keras. Nah ini yang ingin kita ciptakan dari skenario, apa namanya, dari skenario magang. Walaupun kita mau melompat ke perguruan tinggi vokasi, misalnya ya ada D2. Ada D2, ini semester 4-nya juga magang. D3 minimal 1 semester magang minimal. D4 itu kita bisa merancang 2 semester magang. Nah saya coba kontemplasikan, magang itu, poin pertama adalah dia memang harus perform untuk industri. Jangan merasa industri itu mendapatkan titipan. Siswa atau mahasiswa. Tapi itu tadi. Tentunya kalau itu nasi pecel, senang industri dititipin nasi pecel. Dia pengen pengen nasi pecel. Tapi kalau industri dititipin nasi kecap, itu masak dulu, bisa dimasak lagi jadi nasi pecel. Mendingan kurikulum masakan nasi pecel masuk ke kurikulum di perguruan tinggi atau di SMK. Jadi itu poin pertama. Jadi akan menjadi kurang tepat kalau magang itu menjadi titipan dan beban. Magang itu seharusnya, atau prakrin, siswa atau mahasiswa vokasi itu perform dan bermanfaat untuk industri itu. Yang kedua, memang penugasan itu harus perform. Mau dia ditugaskan di operasional, mungkin untuk anak SMK, dia lebih di operating. Atau mungkin contoh anak D4, atau mungkin D3, kita merancangnya itu nanti banyak D4-nya. D3 tidak akan kita terlalu reverse. Tapi kalau masih ada, tidak kita larang. Aturannya ada, boleh. Itu mungkin mendapatkan problem-problem yang, ini tolong pecahkan masalahnya seperti apa, propose. Nah, di situ butuh pembimbingan jelas. Nah, di sini juga. Dari industri juga minimal, juga harus ada memahami sedikit lah, bagaimana membimbing pedagogik, bagaimana menjadi coach, seperti Alex Ferguson itu, Bapak-Ibu, menciptakan Ronaldo, itu kan nggak usah ngajarin nendang, Ibu dan Soha. Nah, sejak kapan Alex Ferguson itu ngajarin Ronaldo jadi bintang, ngajarin nendang bola? Itu nggak ada ceritanya. Tetapi bisa menginspirasi Ronaldo, membangkitkan semangat belajarnya, sehingga dia bisa belajar mandiri. Alex Ferguson itu hanya memberikan sentuhan-sentuhan, masukan-masukan, kamu gini aja, gini aja, kadang-kadang bisa menjadi teman, mentor, dan sebagainya. Nah, di sini memang perlu, perlu ada penyiapan SDM, pembimbing magang di industri. Tentunya itu. Nah, itu disusun dari sini, dari awal. Dari awal sudah disusun. Nanti pembimbing di industri itu sudah paham. Ah, kamu kan semester 1, 2, sampai 5, sudah terima itu. Kamu seharusnya bisa ini, tugasmu ini aja. Jangan sampai pembimbing magang di industri nanya dulu, kamu diajari apa ya semester 1, semester 5? Kamu diajari apa di sana? Loh, kok nggak cocok? Itu kan ada dibutuhan lagi. Ngapain sih dosen kamu masih ngajarin kayak gitu? Itu udah nggak dibutuhin lagi. Loh, kok nggak dajarin ini? Nah, itu yang kami maksudkan dengan link and match pernikahan masal itu harus dimulai dari situ. Kalau nanti disusun lebih banyak, monggo, pahasan kalau waktunya saya udah mepet, monggo di Sembrit Mawon, silahkan. Tapi intinya inilah konsep keseluruhan. Dan magang itu ada di sini. Magang itu belum keluar. Magang itu ada di sini. Dan ini ada link and match. Ini menciptakan kompetensi tadi itu. Heart, soft, skill, imbang. Dan ini tadi, syarat lulus. Berani nggak syarat lulusnya itu ijasa, sertifikat kompetensi, bahasa asing, produk real, dan sertifikasi layak kerja dari magang itu tadi. Ini adalah konsep link and match di sisi tengah ke belakang. Plus, ini dia. Dosen atau guru, praktisi yang masuk mengajar rutin. Kita mau kunci nanti di SMK atau di politenik atau di perberunding evokasi. 50-100 jam itu dihajar oleh dosen praktisi. Itu tadi, masak bersama. Kalau perlu ini, kolaborasi riset terapan. Dari industri itu juga ngasih masalah ke dosen-dosen vokasi. Kasih riset itu yang dosen vokasi itu jangan sampai riset sendiri, publikasi sendiri, nggak ada efeknya. Dan ini kampus merdeka. Kampus merdeka ini, kalau diperdalam, ibu dan bapak bisa lihat, ini 6-2, 5-1-2, dan bagiannya itu terlihat. Moga-moga terlihat. Ini D-4 maksudnya. Ini D-4. D-4 itu 8 semester. 6-2 itu maksudnya 2 semester akhir magang. 5-1-2, 2 terakhir magang, 1 semester itu elective semester. Elective credit. Bisa sit-in di kampus luar negeri, bisa mengembangkan keberusahaan, bisa pengabdian masyarakat, dan sebagainya selama 1 semester. Itu kampus merdeka. Atau yang paling parah 7-1. 7 di kampus, 1 semester magang. Tapi minimal harus ada magang. Dan ujung-ujungnya adalah, kita harus menciptakan pembelajar mandiri sepanjang hayat. Ini kalau lebih banyak lagi, monggo, dan ini masih ada setiap kompetensi yang tadi juga dari magang. Mungkin itu, Pak Hasan, untuk memancing diskusi. Sebenarnya materinya masih cukup banyak, tapi karena waktunya mepet, saya cukupkan sekian dulu. Ini kalau mau saya kasih bocoran-bocoran sedikit, kita baru merubah banyak aturan di Permendibut ini. Ada sesediknya, kita tinjau lagi. Kemudian, kalau belum keluar layarnya, mohon ditunggu sebentar ya. Kemudian Permendibut, kita akan tinjau lagi. Termasuk kenaikan kredit, PAK dosen vokasi, syarat dosen vokasi, RPL, akreditasi prodi vokasi, jangan sampai menggunakan akreditasi prodi yang akademik. Magang, yang wajib magang itu enggaknya mahasiswa, tapi dosen juga wajib magang nanti. Mungkin 4 tahun sekali dosen vokasi harus wajib magang untuk naik pangkat. Sertifasi kompetensi akan kita atur dalam peraturan-peraturan turunannya. Kampus Merdeka, MEMES, nanti silakan kalau ada yang mau nanya. Pendidikan vokasi, standar nasional pendidikan vokasi juga akan kita tinjau. Dan ini kalau mau bicara tentang ini slide-nya belum keluar, mau ditunggu. Bagaimana new normal ini, bagaimana new normal akan merubah banyak hal, dan bagaimana nanti industri itu akan berubah di saat new normal, harusnya nikah. Jangan sampai ini berubah, kampus atau SMK itu diam aja atau mungkin berubah sendiri sehingga perubahannya enggak ketemu. Jadi menikah, jangan perubah. Kalau kaget, kaget bersama itu. Wah, ada COVID kaget, kaget bersama. Nanti sadar-sadar bersama. Jangan sampai sendiri-sendiri kagetnya sendiri-sendiri, sadar sendiri-sendiri, sudah jauh lagi. Mungkin itu, Ibu dan Bapak, untuk memancing diskusi, monggo, prinsipnya, magang itu ya, tadi itu, jangan sampai magang itu menjadi beban, dan mahasiswa itu benar-benar belajar di dalam magang, dan di dalam magang pun juga sangat memungkinkan ada training di dalam magang. Bisa dibayangkan, kalau sampai satu setengah tahun magang tadi, itu yang SMK tadi itu. Di situ memang juga harus ada unsur kampus atau SMK masuk di dalam industri, tempat magang, sesekali mengadakan training bersama dengan industri, sehingga nasi pecelnya makin istimewa nanti. Ya, mungkin itu, Pak Hasan, untuk memulai diskusi, biar waktunya efisien, nanti kita tanya-jawab, dan terima kasih, mohon maaf, lihat ada yang kurang berkenan, kita lanjutkan dengan dituji yang akan dipandu nanti oleh Pak Santendunya. Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Luar biasa. Terima kasih, Bapak Wikang Sakarinto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, atas paparan yang inspiratif ini. Jadi, kalau yang disampaikan beliau, dapat kami simpulkan, bahwa pendidikan vokasi, SMK-SMK, kampus-kampus vokasi, ini harus menikah, menikah, menikah masalah, istilahnya beliau tadi, dengan industri atau dunia kerja. Duduk bareng, garap bareng, kurikulumnya, inovasi kurikulumnya. Ini kesempatan, ini nanti disampaikan juga dengan Pak Cahnawi, beliau yang dari industri, atau Pak Wahid Asim. Nanti kita duduk bareng bertiga, ini di sini, di forum itu. Di sesi berikutnya, hari-hari yang lain bisa juga. Dan kompetensi itu adalah, aku bisa apa? Tadi kata kunci beliau itu, kompetensi itu, aku bisa apa? Yang mencapai, hard skill, soft skill, dan attitude-nya. Magang di industri, itu harus ada manfaat bagi industri. Jangan hanya jadi beban. Bagi industri, diberi kesempatan untuk mengadakan coach bagi peserta magang. Tapi dengan tentunya pola pendidikan pedagogik. Itu yang disampaikan oleh beliau, Pak Witan Sakarinto, Direktur Jenderal Pendidikan, Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebun. Oke, kesempatan kedua, kami sampaikan kepada yang terhormat, yaitu Bapak Jahnawi Triwasisto, Vice President Operation NI Indonesia Limited. Beliau ini mengurusi semuanya, drilling, reservoir, production, maintenance, logistik, subsea, kemudian aset integrity. beliau akan menyampaikan pola PKL di industri migas. Akan tetapi, sebelum beliau paparan, akan kami bacakan kurikulum GP singkat. Karena kalau Pak Jahnawi ini, beliau sangat pengalaman sekali di luar negeri dan dalam negeri. Pertama, Pak Jahnawi Triwasisto, beliau di kantornya NI Indonesia, kemudian kantornya di Pondo Indah, office tower di Jakarta. Email itu ada pakjahnawi jahnawi at any.com Usia sekarang 50 tahun, menikah dua anak. Lanjut. Pendidikan formal beliau adalah dari teknik kimia. Teknik kimia bisa masuk lapangan produksi ini luar biasa. Dan pendidikan S2-nya adalah SBM, Sekolah Bisnis Management dari ITB, MBA. Jadi Pak Jahnawi Triwasisto, S1-nya dari teknik kimia, S2-nya SBM, Sekolah Bisnis Management ITB. Pendidikan non-formalnya luar biasa, lebih dari 100 profesional training yang bersertifikat. Dan pernah mengikuti satu tahun proyek di Houston, Texas. Pengalaman di luar negeri selain di Texas dan Houston itu tadi, pengalaman juga di Qatar, Middle East, lima tahun. Beliau sangat pengalaman sekali ini. Luar biasa ini. Semoga menjadi inspirasi teman-teman, adik-adik yang mengikuti acara ini. Riwat pekerjaan, sekarang di NU Indonesia. NU Indonesia, Vice President sejak tahun 2014, tanggal 1 Juni sampai sekarang. Kemudian sebelumnya beliau adalah di Talisman Energi Asia mulai tahun 2011 sampai 2012. Sebelumnya lagi di HES Indonesia dan sebelumnya di Konoko Pilip. Mungkin kenal dengan Pak Andika, teman saya ya, di Konoko Pilip ini tadi. Ya, teman-teman. Teman-teman. Baik. Itu Pak Janawi. Monggo Pak Janawi, 15 menit kami berikan kepada Pak Janengang untuk mulai presentasi ini. Silakan Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera semuanya. Mohon izin saya share presentasi. Kira-kira bisa dilihat Pak, Bapak, Ibu, adik-adik, semuanya, teman-teman. Bisa Pak. Bisa Pak. Bagi ya. Oke. Selamat pagi. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa karena ini adalah bahwa pembahasan tentang praktek kerja lapangan berbasis kompetensi sangat penting. Ini adalah forum yang sangat bagus. Dan Alhamdulillah tadi sudah dibuka dengan Bapak Wikan. Luar biasa presentasinya. Presentasi yang benar-benar membawa solusi. Sebetulnya saya sebagai orang industri tentu melihat presentasi yang tadi disampaikan adalah itu sebetulnya jawaban. Adalah jawaban yang kita butuhkan selama ini. Nah, sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Dan baru hari ini itu saya melihat sekolah diarahkan dengan betul dan benar. Baik. Kita mulai. Tadi sudah disebutkan. sebetulnya saya pengen menyampaikan bahwa saya pertama kali kerja itu sebagai production apprentice. jadi waktu habis lulus sekolah melamar kerjaan seperti adik-adik semua yang nanti akan yang mungkin ikuti ini atau ibu-ibu bapak-bapak kalian yang sekolah vokasi bahwa saya adalah produk dari sekolah yang dengan metode, dengan pola, dengan cara yang berpuluh-puluh tahun sebetulnya dianggap kurang baik atau dianggap ini sebetulnya enggak juga baik. Cuman memang kalah dengan perkembangan industri yang butuhannya adalah sangat cepat kebutuhan adalah tiap pergerakan tiap hari tiap saat berbeda-beda dan itu yang memang saat ini tadi disebutkan sekolah D3 atau sekolah SMK sekolah S1 segala macam sekolah vokasi sudah diarahkan dengan baik. Nah yang saya pointing out di sini adalah waktu saya masuk saya ada mengikuti program satu tahun training sebetulnya training itu adalah ya hampir sepertinya seperti magang karena satu tahun ikut perusahaan langsung ada training program yaitu satu yang penting adalah berbahasa karena memang kerja di multinasional berbahasa Inggris sangat penting waktu itu langsung di training hampir satu setengah bulan hampir tiga bulan sorry adalah training bahasa Inggris di British Council kemudian setelah itu kemudian ada training berbasis magang PKL tetapi sebelumnya ada basic knowledge dulu tentang technical knowledge yang ada di oleh di TB kemudian ada magang di Gresik maupun di tempat lain nah hampir satu tahun baru kita bisa mulai belajar kerja mulai bisa melakukan sesuatu karena memang dilatih nah kemudian saya juga pengalaman untuk membuat program yang hal sama untuk waktu di HESH pertama kali membuka lowongan membuka industri kemudian kita recruitment orang yang fresh kemudian yang terakhir ini juga bekerjasama dengan PSDM untuk mendevelop lulusan-lulusan sekolah vokasi politeknik kemudian S1 juga kemudian kita kita training kemudian program tersebut kita pakai oke hal yang terpenting sebetulnya adalah bapak ibu bahwa bahwa kalau kita melakukan hal yang sama setiap harinya bisa dipastikan hasilnya sama if you doing everything the same the result will be same nah ini yang paling prinsip bapak ibu kenapa saya kasih introduction ini kalau nanti hasil setelah kita sharing knowledge ini bapak-bapak ibu-ibu tidak melakukan take action in different way hasilnya akan sama jadi untuk menghasilkan sesuatu yang beda bapak-ibu harus melakukan action yang berbeda juga A plus B mengajadi C kalau bapak-ibu tidak merubah A plus tetap B ya hasilnya C kalau pengen hasil F ya A plus X A plus Y sehingga ini jadi nanti hasil dari share atau hasil dari pembelajaran ini kalau bisa take different action sehingga menghasilkan sesuatu yang beda nah industri migas secara umum adalah mulai dari eksplorasi kemudian setelah ada temuan maka dieksploitasi diolah ada berupa produk minyak ada berupa moda gas ada produk ke kondensit dimana ada yang bisa langsung dijual ya ada yang bisa diproses dulu gasnya kemudian baru dijual dan kemudian dilarikan ke downstream industry nah sebetulnya kegiatan sektor migas adalah sangat luas sebetulnya nah kebutuhan tenaga profesional di migas itu dari berbagai macam disiplin mulai dari teknis maupun non-teknis mulai dari kimia mesin sipil dan lainnya kesehatan kemudian non-teknis seperti ICT atau IT personalia keuangan dan lain-lain segala macam komunikasi ECR segala macam ya jadi ini bidang-bidang tenaga profesional yang langsung nah tentunya industri migas adalah industri yang berbasis fokus di bidangnya sehingga hal-hal yang tidak di bidangnya di outsourcing kan atau dilakukan oleh pihak ketiga pihak ketiga ini bisa berupa jasa tenaga penunjang di bidang teknis maupun non-teknis kemudian ini posisi-posisi yang dibutuhkan nah sebetulnya kenapa saya sebetulnya tidak langsung juga ke dunia migas saya perlu butuh 10 tahun saya sejak awal kuliah sejak awal sekolah saya pengen kerja di dunia migas karena saya tahu bahwa banyak kelebihannya terutama benefit salary kemudian ada standar HSE tinggi karena memang di standar HSE health safety environmental quality tinggi ini karena memang investasi tinggi teknologi tinggi resiko tinggi resikonya tinggi jadi kan mengolah bahan-bahan yang mudah meledak bahan yang mudah eksplosif terbakar segala macam makanya perlu standar tinggi kemudian juga industri ini butuh investasi yang sangat besar nah Bapak-Ibu ya adik-adik sekalian bahwa dipahami Indonesia sebetulnya sudah bergerak ratusan tahun yang lalu untuk dunia migas nah awalnya yang sebetulnya paling indah oleh orang migas itu adalah kalau bisa menghasilkan minyak dari daratan itu lebih murah lebih mudah tetapi sekarang cenderung sudah menuju ke pinggir laut pinggir laut pun juga sudah mulai habis offshore yang pinggir-pinggir laut yang tidak terlalu dalam 100 meter 70 meter nah saat ini ini bergerak di laut dalam karena Indonesia diperkirakan sekitar 10-15 tahun akan habis dan harus pindah ke non-fosil nah saat ini yang dibutuhkan adalah sebetulnya segera berpindah energi ke non-fosil nah selain kelebihan ada beberapa kekurangan ya kekurangan karena memang bisnisnya tergantung dari harga brand harga kemudian kompetensi kompetisi kompetisi antara berbagai negara untuk melakukan investment karena investment tinggi sehingga employment juga akan terganggu artinya tidak seperti yang lainnya kemudian juga bisnis ini sudah mengalami bisnis yang declining bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga karena memang fosil energi adalah sumber energi yang terbatas makanya Amerika itu adalah segera mereka itu mengelola minyaknya sedikit tetapi dia lebih baik berbisnis di tempat orang lain untuk menghasilkan minyak gas kondensar dari negara lain dia mereka stock untuk dianya nanti kalau semuanya sudah habis baru mereka menikmati atau memproses dia akan memproses terakhir negaranya nah yang kekurangan lainnya ada bahwa ini ada kompetisinya tinggi saat ini problem utama di online gas adalah keterbukaan ataunya opportunity bekerja karena akan tergantung investasi semakin investasi banyak semakin banyak temuan banyak investasi banyak investor tentu akan banyak pengembangan eksploitasi tentunya banyak ini tapi karena sumber daya akan terbatas dan berapa puluh tahun lagi akan habis tentu opportunity akan sangat berkurang dan kompetisinya sangat tinggi tadi sudah dijelaskan PKL isu-isunya dari Bapak Wikan tadi sudah jelas yang dialami industri isu-isu utamanya adalah waktu duration kalau zaman dulu PKL cuma satu bulan dua bulan kita sebagai orang industri repot kalau menerima satu bulan itu baru dia lihat-lihat aja besoknya sudah pulang kita butuh sebetulnya waktu yang agak cukup yang tadi disebutkan ada kurikulum Merdeka ada yang satu setengah tahun SMK itu benar-benar yang dibutuhkan sebetulnya bahwa ibu-ibu adik-adik semuanya bahwa dibutuhkan waktu yang cukup karena dengan waktu yang cukup kita bisa ngajarin basic knowledge-nya dulu karena namanya orang mau masuk di rumah kita paling tidak diajarin dulu toiletnya ada di mana kamar tidur ada di mana kemudian kalau mau mandi di mana jadi ada basic knowledge-nya dulu sebelum mereka langsung melakukan praktek ya kan ini butuh waktu untuk basic knowledge praktek nah dari situ isu selanjutnya setelah kalau mungkin waktu sudah cukup basic knowledge kemudian dilatih soft skill tadi sudah disebutkan soft skill itu adalah tergantung mahasiswanya tergantung prokurikulumnya apakah kurikulumnya juga mendevelop soft skill soft skill contohnya gini bapak ibu saya di ini ada beberapa peserta magang peserta magang saya bisa bedakan dua satu dalam negeri ada dua luar negeri loh kok ada orang luar negeri ada jadi saya pernah nerima jina tapi mereka bapak ibunya memang udah worldwide mereka kerja di salah satu perusahaan terbesar juga tapi magang di situ anaknya kemudian ada Amerika Amerika ada dua yang satu orang Indonesia yang kerja sekolah di sana terus magang ada orang asingnya juga yang saya lihat itu soft skill orang-orang yang luar negeri itu sangat membantu mereka untuk cepat bisa beradaptasi cepat dia bisa menguasai dia cepat untuk melaporkan hasil bahkan mempresentasikan disitulah karena mereka kelebihannya di language di multinasional kemudian soft skill ada ya akhirnya kita puas gitu ya dibandingkan yang produk-produk lokal walaupun sebetulnya tidak salah juga asal sebetulnya yang produk-produk lokal adalah asal punya soft skill yang baik ya yang saya lihat magang-magang yang saya dapat itu sekitar Bapak-Ibu 6 bulan sampai 1 tahun jadi kalau magang itu cuma 1 bulan ya sudah kita forget it kita nerima magang sekitar 6 sampai 1 tahun nah pada saat magang 6 sampai 2 tahun employability-nya jadi kan tadi ada skill yang bisa kita kita latih soft skill ditambah karakter karakter itu namanya employability yang besok tanggal 23 saya akan ikut PSDM untuk sharing tentang employability karena ini penting employability skill itu orang Indonesia baik itu orang Cina baik itu orang Amerika yang mereka cepat nah itu yang perlu kita sadari nah tadi sudah disebutkan bahwa memang harus ada nikah ya kalau nikah itu ya memang harus tahu karakternya apa keinginannya apa inginnya apa ini ada buah apel mungkin buah apel ini di lulusan sekolah sudah menghasilkan ini ya nikmat banget sebetulnya pertanyaannya apakah bisa dipakai ya tergantung usernya kalau kalau perlu dipotong belum bisa mau langsung dibuat apple juice pakai apple ada 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 prosesnya lagi izin pak dua menit lagi pak oke oke biasanya saya training satu lebih dari dua jam ya baik ini adalah solusi ini ada misalnya ada praktek kerja lapangan ini juga apakah ini bisa langsung tergantung usernya tadi tergantung memang ada meritnya nah kalau sudah ada merit ya tentu ini langsung sudah bisa dipakai nah minimal sekolah itu harus ada magang pelatihan sertifikasi kemudian ada soft skill ya ada ada etik culture segala macam di MIGAS HC itu culture adalah penting kemudian kita juga ada standar kompetensi tersendiri ya karena masing-masing industri Pertamina beda kita beda ada sedikit-sedikit perbedaan tapi sebetulnya yang common adalah sama oke skip tadi sudah disebutkan bahwa banyak sekali low-employability yang nanti akan dibahas di tanggal 23 nah yang tadi disebutkan kenapa employability itu penting ya karena pertama gini yang yang paling utama adalah tentang ini senjata interview psikologi test adalah CP saya sudah melakukan beberapa kali training beberapa kali workshop di universitas-universitas baik gitu ini nah alhamdulillah sebetulnya problem utama adalah memang pertama trainernya kebanyakan trainer adalah orang yang tidak pernah jangankan dia hanya teori aja atau mungkin dia berbasis HRD aja tetapi dia tidak pernah tahu tentang hard skill-nya apa tentang tahu bagaimana membuat CV yang baik karena ada seribu kesalahan membuat CV contohnya simpelnya adalah menaruh nomor HP nomor HP biasanya dia punya HP 2, 3 masukkan padahal yang dikontak cuma satu ini contohnya ada seribu masem kesalahan dalam membuat CV kemudian interview interview juga banyak sekali kesalahan yaitu bagaimana cara hard skill dites karena walaupun sudah kompetensi sudah di training sudah di apa tetapi kalau cara meninterviewnya salah ini juga salah kemudian yang lain ini masalah soft skill nanti ada di ini karena waktu kemudian hard skill hard skill tentunya kerjasama dengan PKL dan magang itu juga skill untuk PSDM nanti dijelaskan di PSDM untuk training-training teknikal kompetensi apa aja nah ini hanya contoh aja mungkin saya langsung jump ke contoh jadi ini ini adalah contoh terakhir operation training program di Industri Mikas SDNI yaitu kami mengambil lulusan ada sekitar 4.000 orang pelamar di daerah operasi kami di Balikpapan daerah sana kemudian dari 4.000 orang kita saring menjadi 100 orang 100 orang tentunya cara menyaringnya dengan adanya kompetensi tes segala macam pakai update to test segala macam bahasa Inggris nah kemudian setelah itu setelah di recruit menjadi 100 orang yang kita pilih availability-nya yang lebih tinggi soft skill-nya baik bisa berbahasa Inggris kemudian kita lakukan program 2 tahun ya tadi 2 tahun ini adalah menyiapkan mereka supaya selama 2 tahun dari dia hanya lulusan sekolah biasa sekolah politeknik atau S1 kemudian kita olah sampai dia bisa mengoperasikan ya mengoperasikan peralatan bisa langsung bekerja bagaimana nah tentunya disini ada bahasa ya ada pertama ada culture ini tentang motivasi culture segala macam ya itu menyamakan penyebut aja kemudian ada training bahasa kemudian langsung kita ada pengukurannya namanya initial konventasi dengan pakai pihak ketiga ya melakukan assessment kemudian supaya nanti pada saat training sebelum terakhir kita bisa ukur apakah sudah sesuai kemudian kita bekerja sama baik any university maupun PSDM untuk memberikan training kalau any university hanya basic aja kalau PSDM sudah mulai termasuk praktikal nanti akan diterangkan PSDM itu untuk PKL sertifikasinya segala macam ini penting nah yang paling penting selama program ini adalah pakai mentoring mentoring ini adalah sebetulnya adalah calon atasannya supaya nanti calon atasannya yang sudah pengalaman itu bisa mengarahkan apakah training-training atau masuk-masukan feedback atau hasil itu sesuai dengan kebutuhan sama juga mentoring ini diskusi dengan tim trainer-trainer yang akan ada sekitar Bapak perlu fokuskan dari ini Bapak perlu fokuskan ini kemudian ada on the job training ini paling penting ya baik di luar negeri maupun di dalam tergantung dari tempatnya kita juga pakai di FICO waktu itu juga kemudian melakukan SOP training simulator training supaya bisa hand-on kemudian ada technical vendor training karena memang ada peralatan yang khusus nah kemudian kita ajarkan hal-hal yang berhubungan dengan proses di industri migas ada training-training kemudian di assessment terakhir baru orang itu kita kasih sertifikasi siap untuk melakukan pengoperasian startup waktu itu memang kita ini dan alhamdulillah hasilnya luar biasa ini hasil kompetensi assessment yang bisa dilihat contohnya saja kalau Bapak Ibu lihat kemudian ini adalah foto-foto waktu pertama awal ya awal mereka kemudian ada training pasien inggris training induction training segala macam kemudian di sini ada PSDM waktu itu kita ada PSDM kita trainingkan untuk teknikal karakter penting dan sebagainya nah oke terakhir satu slide Pak minta izin bahwa apa way forwardnya untuk sekolah vokasi pertama adalah yang tadi juga disebutkan Pak Wikan bahwa perbaiki cara mengajar di kasus karena ini penting ya Bapak Ibu nah pertanyaannya adalah Pak tapi kan kita nggak ada kenalan CEO Pak ini Mbak Hermata enggak kayak seperti saya yang sudah 50 tahun kerja sudah nikmatin hidup kerja di industri sudah waktunya mengabdi banyak orang itu gratis bahkan pengen juga mengibahkan ilmu sebagai ini sebagai dosen tamu kemudian tadi itu harus diperbaiki tadi sudah disebutkan kemudian perbaiki kurikulum tadi sudah disebutkan perbaiki infrastruktur ya di sekolah vokasi tetapi ada pelatihan sertifikasi magang ya yang nanti akan BSDM sampaikan kemudian perpanjang masa prakteknya jangan cuma satu bulan nih 6-12 itu minimal baru bermanfaat bagi industri baru kita mau ngajarin baru kita mau kita ngasih ke praktek kemudian karena ternyata ada satu saat ini adalah kerjasama dengan BUMN dan luar negeri itu malah membuat non gas itu renewable jadi ada program kayak sekolah vokasi gitu untuk ditempatkan di new renewable industry nah saat ini lagi mereka diharapkan nanti ke depan dia akan menghasilkan orang yang siap langsung dilakukan untuk renewable karena ke depannya 20 tahun 50 tahun ke depan non-fosil industri yang terpenting yang terpenting adalah set objektif goal itu ada training khusus kemudian peningkatan soft skill ini ada training khusus attitude segala macam ini ada mentoring segala macam dan ini memang memang diperlukan nah Bapak Ibu segala bahwa waktunya karena sempit ini perlu ada khusus perlu ada training khusus perlu ada sharing ini jadi ini penting banget supaya kita bisa merubah dan langsung bisa dipakai begitu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih luar biasa sekali Pak Jahnawi pengalamannya luar biasa ya di industri migas sehingga di industri migas ini yang dibutuhkan memang soft skill hard skill kemudian kalau ada teman-teman yang mau praktek kerja lapangan jangan satu bulan dua bulan enam bulan sampai satu tahun beliau yang ngomong tadi ya baik langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga beliau adalah Bapak Wakil Hashim kepala PPS demi-gas sebelumnya kami bacakan dulu yaitu kurikulum dite singkat dari beliau Bapak Wakil Hashim Bapak Wakil Hashim ini lahir di Blora tanggal 1 April 1967 alamat gagaan sambung Kabupaten Blora hobi yang beliau sukai adalah bersepeda dan futsal beliau adalah alumni dari teknik kimia UGM S1 dan S2 nya teknik kimia UGM mungkin satu kampus dengan Pak Wikan UGM semuanya ya kumlot Pak kumlot S2 nya di UGM ini waya jabatan beliau sebelum menjadi kepala PPSD Migas adalah kepala bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan sekolah tinggi energi dan mineral tahun 2015 sampai 2016 pernah juga menjadi kepala kilang tahun 2008 sampai 2017 dan sebelumnya juga menjadi kepala bagian TU di PPSD Migas tahun 2013 dan tahun 2015 oke Pak Wakit silakan 15 menit waktu yang kami berikan kepada Pak Wakit semoga terima kasih Mas Hasan tentunya tadi Pak Wikan telah memberikan pantun kepada PPSD Migas tentunya saya juga tidak adil kalau tidak memberi pantun tapi pantun sama-sama hiunya ikan hiu dimakan pakai nasi pasti enaknya Pak Wikan I love you sekolah vokasi pasti Indonesia jaya Pak karena sama-sama hiunya semoga saja nanti program Pak Wikan untuk meningkatkan vokasi ini bisa memberikan kejayaan bagi Indonesia tolong ditampilkan akan kami tampilkan bahan paparan mungkin juga enggak terlalu panjang lebar tentunya paparan kami ini juga dalam rangka membantu programnya Pak Wikan lanjut ini yang pertama kami sampaikan ini gambaran sekilas saja terkait dengan kegiatan di industri migas tapi tentunya sudah disampaikan oleh Pak Jahnawi untuk lulu jadi kita mempunyai program untuk apa pengembangan untuk peningkatan produksi itu kan sampai ini satu juta barel ini tentunya ini perlu usaha yang sangat besar kemudian juga di industri hilirnya itu juga pembangunan beberapa kilang ini ini sebenarnya sudah kita sampaikan secara detail ini kami tidak menyampaikan ini karena ini sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya secara detail pada webinar sebelumnya tapi ini sebagai gambaran bahwa sangat banyak kebutuhan-kebutuhan SDM dalam proyek-proyek seperti ini untuk selanjutnya tentu untuk bisa bekerja di industri migas tadi sudah disampaikan oleh Pak Jahnawi itu ada hard skill maupun soft skill nya butuh dipersiapkan dengan baik sehingga kompetensi yang dibutuhkan di sektor migas itu sangat berat karena memang itu sektor migas itu penuh resiko dan juga butuh apa namanya proyek yang sangat besar investasinya nah tentu dalam kegiatannya itu selalu membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang kompeten di dalam industri hulu migas ini sebagai contohnya baik eksplorasi eksploitasi ini ini ada beberapa kompetensi yang dibutuhkan dan ini telah diberlakukan secara wajib oleh permain melalui permain SDM permain SDM nomor 5 tahun 2015 ini tentunya nanti perlu disemurnakan mungkin masih banyak lagi beberapa kompetensi yang yang belum diperlakukan wajib nah ini ada 35 diantaranya salah satunya adalah dalam kegiatan di hulu migas ini contoh-contoh sebagai kompetensi yang nanti harus dipenuhi dalam bekerja di industri hulu migas selanjutnya untuk yang dihilir dihilir juga sangat membutuhkan beberapa kompetensi ini contoh-contoh kompetensi yang diperlukan dalam kegiatan hilir migas seperti terkait dengan pengujian migas aviasi boiler dan sebagainya ini juga telah diperlakukan wajib di dalam melalui Permen SDM nomor 5 2015 dan juga kegiatan penunjang untuk apa namanya melaksanakan kegiatan hulu maupun kegiatan hilir tadi juga diperlukan kompetensi-kompetensi yang terkait dengan penunjang migas mulai dari sistem manajemen lingkungan operator pesawat angkat K3 dan sebagainya ini juga harus dipenuhi bagi pekerja yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penunjang di dalam kegiatan migas tentu apa namanya kompetensi-kompetensi ini tidak mudah untuk dipersiapkan dari dunia pendidikan terutama dalam subsektor migas ini karena memang apa karena peralatan-peralatan untuk bisa memenuhi kompetensi itu dibutuhkan peralatan yang cukup mahal dan hampir dikatakan bahwa di dunia pendidikan itu sangat sulit untuk bisa memenuhi apa namanya peralatan maupun peralatan praktek untuk bisa memberikan kompetensi tersebut nah inilah maka perlu ada apa namanya pernikahan masal tadi yang disampaikan oleh Pak Ikan bahwa ini peran dari industri itu sangat penting dalam bisa dalam rangka untuk bisa membawa SDM itu kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri nah tentunya di dalam hal tersebut PPSDMikas juga telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk membantu ya membantu sekolah fokasi SMK maupun pendidikan tinggi fokasi itu dalam rangka untuk bisa meningkatkan meningkatkan apa namanya kompetensinya ini kami kebetulan PPSDMikas juga mempunyai apa namanya kilang walaupun kilang ini mungkin kilang yang lama ya paling tua sekarang yang masih beroperasi tapi mempunyai peralatan-peralatan tentu yang bisa dipakai untuk membantu peningkatan kompetensi apa namanya para dunia mahasiswa maupun seswa di dunia pendidikan perlu kita ketahui tadi saya sampaikan akan sulit seperti yang saya sampaikan Pak Janawi tadi bahwa dunia pendidikan memang tidak mudah bisa mengejar kebutuhan-kebutuhan di industri karena memang kebutuhan industri itu selalu berubah dan selalu teknologinya selalu meningkat dalam waktu bahkan tidak hanya tahun bisa bulan dan sebagainya nah ini masih punya gap kompetensi yang dibutuhkan itu karena tidak akan mungkin dengan mudah sekolah vokasi itu bisa menyediakan itu nah tentunya sangat penting salah satunya untuk bisa apa namanya untuk gap kompetensi itu bisa terpenuhi dengan pelatihan tadi sampaikan oleh Pak Wikan juga di dalam PKL maut magang itu mestinya ada pelatihan untuk bisa mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dunia pendidikan jadi ada pelatihan terus kemudian juga PKL juga ada juga melalui magang nah tentunya mahasiswa yang apa namanya PKL magang dan sebagainya itu perlu ada apa namanya alat ukurnya nah itulah yang menggunakan sertifikasi kompetensi ini ini mestinya nanti dengan adanya setelah magang maupun PKL itu ada alat ukurnya betul sudah kompeten belum dalam mengikuti kegiatan PKL maupun magang di industri ini ini sangat penting kalau bisa ini cukup bagus sehingga sehingga apa yang dilakukan dalam proses PKL maupun magang itu tidak sia-sia tidak hanya nanti mahasiswa maupun siswa yang PKL itu sekedar apa namanya menggugurkan menggugurkan apa namanya administrasi bahwa telah mengikuti PKL tapi tidak jelas apa yang dilaksanakan dalam kegiatan PKL nah ini cukup bagus kalau kita bisa menyelenggarakan sekaligus setelah PKL itu ada sertifikasi kompetensinya untuk lanjut sebagai gambaran ini sekilas saja memang saya dengan instruksi Presiden nomor 9 2019 saya kira tentang revitalisasi SMK ini Kementerian SDM juga mempunyai tugas ini salah satunya juga meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK ini juga dalam rangka untuk mendukung Link and Smets tadi ya kemudian untuk selanjutnya ini sebagai gambaran saja PP SDM ini adalah salah satu instansi di Kementerian SDM yang menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi ini setiap tahun memang kami menyelenggarakan pelatihan tidak kurang dari 6.000 orang yang kita latih baik industri aparatur maupun masyarakat dan juga sertifikasi kompetensi itu lebih dari 14.000 setiap tahun tadi dari berbagai macam ruang lingkup yang dibutuhkan di industri MIGAS tadi itu setiap tahun lebih dari 14.000 orang yang kita lakukan sertifikasi kompetensi dan juga kami juga menyelenggarakan praktik kerja lapangan ini memang kami mempunyai kilang dan fasilitas yang ada di PPSDM MIGAS kita gunakan sebagai tempat untuk mendukung program link and match dengan industri tadi program praktik kerja lapangan yang kita lakukan baik di di kilang maupun di laboratorium yang kita punya itu juga cukup banyak jadi tidak memang tidak hanya PKL dan ini juga ada kunjungan-kunjungan lapangan yang menggunakan fasilitas kita itu setiap tahun itu ada hampir 4.000 atau lebih dari 3.000 orang yang menggunakan fasilitas untuk praktik kerja lapangan maupun kunjungan lapangan di fasilitas PPSDM MIGAS nah ini memang salah satu kilang yang dipunyai oleh instansi pemerintah karena memang tujuan dari kilang ini dioperasikan ini kilang ini real memang kita gunakan untuk mengolah crude oil dari hasil Pertamina EPA Asset 4 Cepu ini ini adalah untuk dunia pendidikan kita dalam rangka untuk fasilitas pendidikan sehingga kami membuka seluas-luasnya fasilitas-fasilitas kilang yang ada di PPSDM MIGAS itu untuk program PKL maupun magang memang tentunya hampir semua perguruan tinggi di Indonesia yang baik yang dari UKM ITS UNS ITB dan sebagainya sampai ke SMK itu hampir semuanya terutama SMK-SMK MIGAS itu menggunakan fasilitas di PPSDM MIGAS dalam rangka untuk mendukung itu tentu kami mempunyai program seperti yang telah tadi disampaikan oleh Pak Wikan tadi adalah program praktek kerja lapangan 3-in-1 ini ini adalah salah satu apa namanya program yang kami lakukan ini sudah berjalan beberapa tahun jadi selain praktik kerja lapangan di PPSDM MIGAS ini waktunya kan sia-sia kalau hanya dalam waktu sebulan dua bulan bahkan sampai tiga bulan memang waktu sebulan sampai tiga bulan itu masih kurang seperti yang disampaikan oleh Pak Wikan ya tadi juga oleh Pak Janawi gitu itu bahkan membutuhkan mestinya enam bulan atau satu tahun minimal tapi paling tidak dalam praktek kerja lapangan yang kita lakukan ini supaya betul-betul efektif untuk dilakukan dalam proses praktek kerja lapangan ini apa yang kompetensi apa yang ingin dilakukan selama praktek kerja lapangan ini sehingga pada saat praktek kerja lapangan itu sekaligus ada pelatihan pelatihan dalam rangka apa dalam rangka untuk mengisi gap kompetensi yang dibutuhkan antara pelajaran yang telah diberikan di dunia pendidikan dengan kebutuhan di industri ini kekurangannya kita isi dan juga nanti sekaligus ada uji sertifikasi kompetensi karena kebetulan kami mempunyai LSP LSP jadi uji sertifikasi apa yang diinginkan nah inilah dengan adanya program seperti ini tentu akan menjadi alat ukur jadi sesuai yang telah melakukan PKL itu betul-betul mempunyai kemampuan sesuai dengan kebutuhan industri lanjut nah ini adalah pelaksanaan praktik kerja lapangan 3 in 1 yang kita lakukan Pak Wikan jadi seperti mendukung program kerja Pak Wikan tadi salah satunya juga selama praktik kerja lapangan itu ada pelatihan ada uji kompetensi ini telah kita lakukan mulai tahun 2018 itu setelah kita lakukan dengan program seperti ini jadi sesuai yang atau mahasiswa yang melaksanakan PKL di Cepu ini ada PKL pelatihan suji sertifikasi memang ini untuk PKL masih 1-3 bulan yang kita terima tapi kami juga beberapa itu-itu menerima magang terutama untuk SMK-SMK yang di sekitar Cepu ini magang di Gilang PPSDM untuk 6 bulan sampai 1 tahun ini adalah setelah lulus memang karena kan kalau belum lulus kan ini masih belum waktunya terlalu lama untuk yang perguruan tinggi ini program PKL-nya itu kita lakukan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan di industri migas tadi setelah PKL tentunya kalau lulus ini bisa selain mendapatkan sertifikat PKL juga sertifikat pelatihan sekaligus sertifikat kompetensi nah sedangkan untuk yang lulusan SMK yang SMK yang PKL untuk SMK ini proses sertifikasinya kita lakukan pada saat PKL itu ujian prakteknya karena untuk apa namanya sertifikasi kompetensi ini kan harus lulus minimal itu lulus SMK sehingga sehingga nanti pada saat kelulusan di SMK bisa menunjukkan apa namanya tanda kelulusan ini akan kita lakukan uji tulisnya sehingga pada saat lulus SMK nanti itu mempunyai selain izasah juga mempunyai sertifikat kompetensi nah ini sebagai gambaran yang telah kita lakukan mungkin ini juga tadi kalau saya mendengarkan papanan Pak Ikan tadi menjadi salah satu programnya dan kami ini kebetulan sudah memprogramkan seperti itu lanjut kemudian ini sebagai contoh-contoh saja program PKL 3 in 1 yang telah kita lakukan ini ini termasuk universitas dari Dili Timor Leste itu juga sudah menggunakan bahkan program seperti ini dan juga dari SMK-SMK di Indonesia terutama SMK yang terkait dengan SMK MIGAS ini sudah banyak yang menggunakan program pelatihan atau PKL 3 in 1 untuk selanjutnya dalam rangka bermudah kami juga mempunyai program sistem informasi dalam pendaftaran sampai pelaksanaan PKL di PPSJM MIGAS jadi dengan akses sistem informasi ini akan permudah bagi SMK maupun mahasiswa yang ingin praktik kerja lapangan di PPSJM MIGAS bahkan dengan sistem ini surat-menyurat tidak dilakukan secara hard copy cukup menggunakan sistem informasi ini dan tentunya tidak sampai bulan berbulan-bulan baru dijawab ini cukup tidak sampai seminggu itu sudah punya jawaban ini bisa diterima untuk praktik kerja lapangan di sini atau tidak jadi cukup menggunakan sistem informasi ini akan mempermudah bagi mahasiswa maupun apa namanya seswa-seswa sekolah vokasi itu memanfaatkan fasilitas yang ada dari sistem informasi ini juga bisa diakses apa yang bisa dipelajari di PPSJM MIGAS saya kira demikian Pak peserta webinar ini tentunya semoga bisa bermanfaat untuk menunjang link and match kebutuhan antara dunia pendidikan dan industri terima kasih Mas Dasan baik terima kasih Pak Wahid Dasim luar biasa sekali paparannya jadi PPSJM MIGAS siap Pak ya dikunjungi mahasiswa dan peserta pendidikan vokasi yang lain ya dari SMK atau pendidikan tinggi vokasi terima kasih Pak Wahid paparannya baik Bapak Bapak narasumber kami buka sesi pertanyaan yang pertama sekarang sesi pertanyaan ada beberapa pertanyaan untuk beliau Pak Wigan Sakarinto dan Pak Jahnawi serta Pak Wahid juga yang pertama di zoomkan dulu yang pertama untuk Pak beliau Pak Wigan Sakarinto dari Tulus Iksan Langsyution selamat siang Pak ketika membuat program link and match secara masal atau nikah tadi ya akan menghasilkan banyak sekali jenis nasi yang dibutuhkan industri yang berdampak akan membutuhkan banyak ragam jurusan pada SMK atau perguruan tinggi apakah pemerintah menyiapkan layanan pelatihan untuk spesifikasi tertentu yang dibutuhkan di industri kemudian yang kedua dari Sukopratomo apakah sudah diperhitungkan kapasitas industri untuk mengakomodir magang tersebut berdasarkan pengalaman pada saat S1 perlu antri satu tahun untuk mendapatkan slot kerja praktek di salah satu perusahaan IGAS sehingga menghambat kelulusan waduh mohon tanggapan itu yang untuk Pak Wigan Sakarinto kemudian Pak Jahnawi yang kedua untuk Pak Jahnawi tanya untuk Pak Jahnawi biar nanti siap-siap semua Pak ya Pak Jahnawi yang pertama bangkit putrawardana dari Saudara Bandung apakah untuk beberapa tahun ke depan lulusan D3 masih banyak dibutuhkan di dunia kerja sedangkan di banyak universitas tidak lagi membuka Prodi D3 terima kasih yang kedua dari Pak Miftah Tajudin mohon bocoran pencerahan dan tipsnya agar bisa ikut berkompetisi di perusahaan multinasional yang berinvestasi di Indonesia apakah diperlukan referensi agar bisa masuk ke sana atau ada kriteria khusus terima kasih yang berikutnya untuk Pak Wahid yang untuk Pak Wahid Pak Wahid dari mahasiswanya beliau Pak dari teknik mesin sekolah fokasi UGM bidang kompetensi apa saja yang dibuka oleh PKL Migas untuk 2021 mendatang syarat dan ketentuan apa saja untuk bisa join di PKL Migas terima kasih yang kedua dari Muhammad Abdul Hakim dan Muhammad Abdullah Rizki untuk pelaksanaan PKL bulan Juli apakah sudah berjalan normal apakah plan-plan yang ada di PPSD Migas akan on kembali karena kemarin saya mendapat informasi bahwa plan di sana sudah off terima kasih monggo Pak Wikan yang pertama akan menjawab dari Pak Suko dan teman-teman baik terima kasih atas pertanyaannya Pak Pak Tulis dan Pak Suko Pratomo saya izin share lagi jawabannya yang di sini Pak Asan gambarnya jadi pertanyaannya adalah akan muncul memang pekerjaan baru yang juga akan justru juga di satu sisi akan menghilangkan atau mengurangi beberapa pekerjaan dan profesi serta kompetensi yang ada yang tidak pernah berubah adalah otomatis kurikulum pun jangan sampai kurikulum yang memang tidak adaptif ada perubahan apalagi saat ini ketika pasti new normal itu akan memicu lagi the power of kepepet industri untuk berubah industri itu kalau kepepet kan akhirnya berusaha dan itulah the power of kepepet dan pertanyaannya adalah memang kompetensi ini dan kompetensi masa depan itulah yang harus diciptakan duduk bersama antara kampus fokasi SMK industri dan dunia kerja sehingga akan memunculkan skill-skillis baru atau skill set baru atau mungkin profil-profil baru nah tentunya dosen-dosen dan guru SMK ya harus kalau tadi ditanyakan apakah pemerintah memfasilitasi pelatihan untuk profil atau capaian pembelajaran baru atau komunitas baru pemerintah mungkin bisa bisa tidak memang akan ada training untuk guru-guru SMK training untuk dosen-dosen fokasi untuk mengupdate kompetensi dan disertifikasi memang akan menyediakan ratusan mungkin kalau SMK enggak ribuan yang kita akan training yang dan sertifikasi kompetensi yang diakui industri tapi poinnya adalah ini poinnya saya pengen langsung masuk yang disini ini kan ada pager dua pager dua itu maksudnya jadi kalau tidak menghasilkan lima ini itu dianggap menikah belum dianggap menikah satu kurikulum dua dosen tamu dari industri harus wajib masuk atau tamu tiga program agang empat komitmen penyerapan bukan kewajiban menyerap komitmen penyerapan lulusan sekarang kalau kukul-kukul cocok dimasak bersama dimagamkan bersama kan mestinya nasi pecel yang cocok tidak usah dipaksakan industri berebut untuk menyerap dan ini yang kelima ini adalah bridging program kami istilahkan itu bridging program tetapi kalau istilah penampang itu training guru dan vokasi industri di diperkenalkan kerja industri yang baru atau mungkin kompetensi baru yang diperlukan oleh para dosen dan guru ini ini juga menjadi paket di macam kewajiban industri kalau menikah mau dong ngajarin dosen-dosen atau guru dengan kompetensi baru atau dosen baru sehingga jangan ngandalin pemerintah untuk melatih karena dana pemerintah juga terbatas jadi jawabannya itu dari pernikahan itu jangan selain nikah itu gugur kewajiban Pak Wahid tadi istilahnya Pak Wahid atau Pak Pak Janawi yang gugur kewajiban pokoknya yang penting ngelaksanain administrasi selesai ya sudah dianggap sukses ada instingnya insting kenalan insting pengen belajar insting merayu insting dan sebagainya komunikasi itu harus muncul dosen pun soft skill harus kuat dong masih disuruh kuat ngomong sami tidak berani untuk ayo dong aku juga diajarin oke jadi jawabannya kita siapkan tetapi harusnya lebih kami harap pernikahan sampai ke sini baik itu pertanyaan kedua slot magang ini juga mirip dengan pertanyaan kemarin webinar kemarin kalau gak salah enggak enggak kami kemarin lapar dengan BSNP Pak Dirjen ini kalau semua diwajibkan nikah udah dipetakan belum ini jumlah kalau kita itu kan Direkt Jenderal Mak Comblang Pak Wahid kami itu menciptakan platform Mak Comblang tapi kan dicomblangi itu gak imbang petakan belum jangan-jangan satu industri nanti duduk keren banget itu Pak Wahid itu Pak Wahid saya matung sekali Pak Wahid itu sesuatu banget kalau kata sehari ini itu sesuatu banget kalau bisa sampai ada tiga itu wah itu sudah lompatan harapan kalau 50% di Indonesia itu seperti itu wah kita sudah hampir ngejar Jerman Jerman Tiri Jeron ya Pak Wahid Jerman kalau nunggu sebelum dinikahkan kita mending instingnya kita kembangin di awal insting pacaran kenalan pacaran nikah itu kita kembangkan dengan dorongan ini ini ada insentif piliaran ini ada insentif cukup besar dana besar untuk mengintensif mungkin triliunan ini untuk mengintensif apa siting musik menikah nah nanti ketika mungkin terjadi wah mungkin kan saling waduh ada industri yang ayo sini sini ayo nikah sama saya ada juga industri sudah kekenyangan ini ini akan memunculkan ekoli baru 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 itu memantapkan itu lama mikir instingnya ditingkatin dulu nanti kalau ada kurang-kurang kita perbaiki jalan ini prinsip yang kita dream big start small act now kalau dream mapping dulu insting itu itu gak akan tumbuh kita gak akan pernah kenal ini Pak tadi wah luar biasa Pak oh iya Pak saya itu tahun 96 kalau gak kalau gak praktek kerja prakteknya itu di PPT ini gak cepat jadi saya itu ini kerja praktek cepat di waktu D3 yang menggabung mahasiswa saya fokasi fokasi yang bisa melanjutkan tapi tentunya akan lebih semewa Pak paketnya luar biasa saya saya salah itu mohon diteruskan kami akan sangat penghargai mungkin itu Pak Asan untuk menjawab keluarga sama terusan Pak terima kasih sangat Pak Wakil siap-siap Pak Wakil dikeruduk sama santai Pak baik yang kedua semoga Pak Janawi pertanyaan ada dua tadi terkait D3 gimana dan seterusnya terima kasih pertanyaan pertama tadi disebutkan bahwa D3 apakah masih diperlukan karena saat ini D3 kan ada beberapa prodis yang sudah menghapus sebetulnya berisi begini apapun edukasinya ya mau apakah itu sekolah menengah kejuruan D3 diploma kemudian ada S1 semua itu ada porsi-porsinya dibutuhkan pastinya yang penting yang sekarang ini adalah tentang kompetensinya apakah sesuai dengan industri yang dibutuhkan dan saya mengajak teman-teman adik-adik bapak-bapak ibu semua jangan berfokus hanya di salah satu bidang industri karena kalau ada sesuatu entah itu investasi entah itu ada peraturan atau segala macam berubah tentunya akan slow down investasi tentu akan juga mengurangi kesempatan untuk bekerja saya sarankan juga sekolah-sekolah fokasi sudah melihat jauh ke depan kebutuhan industri seperti non-fosil non-fosil seperti renewable saat ini akan booming geotermal kemudian hydro kemudian biogas dan sebagainya itu akan menjadi tren yang dibutuhkan kelak Indonesia adalah mempunyai 40% geotermal terbesar di dunia jadi dunia itu 40%-nya dari kita karena kita memang hidup di daerah lingkaran gunung berapi itu sebetulnya kalau geotermal itu digalakkan dikembangkan karena kebetulan saya S2-nya adalah energi terbarukan jadi energi manajemen itu akan menghasilkan banyak sekali tenaga kerja dan kita tidak tergantung fosil lagi kita tidak perlu import kita tidak perlu untuk listrik itu mungkin karena itu sifatnya renewable itu bisa ada waktu tertentu itu gratis untuk masyarakat Indonesia tinggal sekarang memang pemerintah lagi menggalakkan sekarang jadi industri sekolah-sekolah vokasi juga harus ini jadi jawabannya adalah apakah D3 masih di putus masih kalau memang sekarang ada program tadi kan dari Pak Pak Wikan menyebutkan bahwa yang SMK ditambah plus-plus supaya plus-plusnya ini ditambah untuk magang segala macam supaya bisa diserap industri apapun industri-nya tergantung dari sekolah itu punya kekhususan di mana kerjasamanya di mana yang terpenting adalah plus-plusnya tadi diperbanyak apakah itu sekolah D4 sekolah S1 terapan atau D3 D2 S1 atau SMK yang terpenting adalah undang pihak-pihak industri CEO-CO untuk mengajar menambah wawasan memberikan studi kasus saya jamin dengan itu mereka itu mau semua tanpa tanpa ada khusus atau jangan melihat pembayaran mereka itu sudah level-level untuk berkontribusi ke negara jadi pasti akan dijembatani sehingga kalau banyak sekali dosen-dosen tamu sekolah-sekolah vokasi itu akan menentukan kebuntuan yang saat ini adalah mau melakukan PKL di mana itu mungkin bisa dijembatani jadi tanpa tanpa adanya bingung mencari itu lebih baik kerjasama terus yang kedua pertanyaan kedua adalah kalau ingin kerja di multinasional companies itu kira-kira bagaimana yang pertama tentu bahasa multi companies kan ada yang sekarang banyak China Korea Japanese bukan bahasa Inggris kalau memang bahasa itu penting karena kan kalau orang walaupun hard skill-nya bagus tapi gak bisa ngomong-ngomong bahasanya mereka akan sulit minimal bahasa Inggris minimal pertama bahasa yang kedua adalah tentu kalau memang dia ingin kerja di migas multinasional yang saat ini katakan di migas national company selain bahasa Inggris tentu kan pengalaman nah disitu adalah tinggal belajar kalau sudah punya kompetensi kemudian sudah bisa berbahasa Inggris tinggal cara mempresentasikan cara interview skill-nya cara membuat CV-nya cara ini memang harus ada training khusus nah training-training yang diajarkan oleh orang-orang yang memang mengalami mengalami menglamar menginterview orang bahkan orang-orang yang memang bergerak di bidang itu karena kalau ditraining oleh hanya trainer-trainer biasa mungkin dia hanya satu ini tapi tidak selam menyebut selain itu juga kompetensi soft skill employability nanti saya sarankan untuk yang pengen mau itu nanti ikut di tanggal 23 ada training tentang bagaimana meningkatkan employability skills karena employability itu selain hard skill itu tadi kombinasi dari soft skill sama karakter itulah employability nah itu itu perlu mungkin itu Pak Muhammad silahkan terima kasih yang selanjutnya berarti langsung ke Pak Wakil sebelum nanti ada pertanyaan dari jamaah youtube ini Pak habis Pak Wakil nanti ada jamaah youtube ya terima kasih mas Hasan ini Pak Wikan ini alumni PPT Migas dulu ya Pak ya PKL-nya terima kasih sekali ini ini jadi dirjen maksudnya nanti yang yang dari yang lain bisa jadi Menteri ini yang PKL di BPSC Migas nah terima kasih sekali ini beberapa pertanyaan dari salah satunya dari Misen Maulana Sekolah Vokasi GM bidang kompetensi apa saja yang dibutuh yang bisa dilakukan di BPSC Migas terutama untuk PKL 2021 sebenarnya gini dengan adanya sistem formasi yang kita bikin ini Pak adik-adik semuanya ini sekarang pun ini bisa melihat kapan PKL yang diinginkan dan ini masih ada kuota berapa yang tersisa dan nanti saya pastikan jawaban akan sangat cepat bahkan ini apa namanya sampai nanti informasi itu sampai ke sertifikat yang telah dilakukan sini atau administrasi-administrasi terkait dengan nanti apa namanya laporan dan sebagainya laporan kejahat praktek ini bisa masuk di sistem formasi dan bidang kompetensi yang kita lakukan ini semua yang dibutuhkan hampir semua yang dibutuhkan untuk kompetensi di industri migas itu kita bisa melakukan PPSDM migas bisa melaksanakan kompetensi ini sertifikasi kompetensi dan kami sampaikan bahwa LSP PPSDM migas ini satu-satunya LSP bidang migas yang teragritasi oleh KAN jadi yang sudah ISO yang selain BNSP nah tentunya ini kualitas yang kita berikan ini bisa dipertanggungjawabkan dan ini keterbukan ya keberterimaannya juga secara internasional jadi semuanya bisa kita lakukan ya apa namanya Mas Misan Malana apa namanya bidang kompetensi yang yang kita butuhkan di industri migas ini kita bisa melaksanakan semuanya kemudian yang dari Mas Abdul Hakim ini untuk kondisi COVID ini memang beberapa waktu yang lalu kami menutup program PKL program PKL kita tutup karena memang ini menjadi secara global ini menjadi pandemi tapi untuk plannya untuk kilangnya kita punya tetap beroperasi tidak 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 stop pada saat pada saat pandemi ini COVID ini plan tetap beroperasi tetapi untuk layanan administrasi layanan perkantoran yang kita lakukan termasuk PKL kemarin sempat kita kita tutup dan untuk Juli ini sudah kita buka lagi tapi itu tentunya dalam pelayanannya mengikuti protokol COVID nanti harus ada perseratan-perseratan kesehatan bukti-bukti bahwa peserta PKL itu juga bebas dari masalah COVID gitu ya dan juga nanti selama pelaksanaan PKL juga akan kita lakukan kita jaga sehingga tidak ada apa namanya yang COVID ini justru nanti malah terdampak di kantor di kantor kami jadi ini nanti tetap protokol COVID tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan mulai Juli sudah bisa kita laksanakan PKL saya kira demikian mas Asad oke terima kasih Pak Wakit ini yang ditunggu-tunggu oleh jamaah Yutubia ini Pak Wakit monggo tampilannya jamaah Yutubia ada yang bertanya khususnya kepada beliau Pak Wikan saya belum nampak ini pertanyaannya ya di besari mas ya jadi pertanyaannya untuk Pak Wikan itu adalah ini Pak apakah program retooling program retooling untuk dosen vokasi masih berlaku apa tidak Pak pada tahun 2020 ini mungkin ini dari dosen ini Pak jamaah Yutubia ini dari dosen monggo Pak silahkan insya Allah maaf mohon ditunggu halo Pak ya Pak jawabannya jawabannya insya Allah masih oh insya Allah masih oke mungkin itu dari dosen ini yang tanya baru baru ngeracek ngeracek ini jogenisnya oke sebulan tapi faktornya sudah segun matul matul sekali berarti masih ada program retooling ya untuk di tahun 2020 ini retooling arahnya nanti sertifikasi kompetensi pada akhirnya adalah sertifikasi kompetensi yang diakuin istri jangan yang hanya untuk naik pangkat itu naik pangkat emang harus potensinya naik pangkat itu untuk mereflex nasib apa terima kasih Pak Wikan mungkin ada lagi dari jamaah youtube ya saya ini Pak ini ada pertanyaan dari jamaah youtube untuk Pak Jahnawi Bapak sampaikan kalau magang itu harus cukup waktunya pertanyaannya adalah apakah perusahaan siap dengan pola magang seperti itu sedangkan saat ini sebulan saja agak sulit dilakukan terima kasih langsung Pak Jahnawi terima kasih jadi gini Bapak-Bapak Ibu-Ibu adik-adik teman-teman semua tentunya setiap perusahaan itu ada batasannya tidak karena lagi nih di online kasidum kenapa jumlahnya jumlahnya harus dibatasi karena pertama kalau praktek kerjanya di lapangan tentu akan berdampak terhadap keselamatan keselamatan terhadap misalnya gini ada kerja praktek di offshore di tengah laut di sana ada anjungan ada fasilitas produksi nah kalau memang tidak dibatasi ya tentunya tentu karena tempat tinggal yang di offshore pun ada terbatas tidak bisa untuk menampung sekian orang untuk orang kita aja bekerja untuk ada ada orang misalnya vendor atau mau masuk atau mungkin service company mau masuk untuk melakukan perbaikan juga ada semua diatur nah kalau yang di kantor memang agak banyak mungkin kemudian kalau fasilitas offshore lapangan di daratan itu akan lebih banyak lagi ya kan kantor tergantung jadi PKL-nya mau di mana ya kan kalau di kantor nah saat ini kalau di kantor kita bisa terima itu sampai 20 karena per tahun ya karena problemnya bukan masalah tempat duduk atau segala macam tapi problemnya juga pengawasan karena kan kalau setahun 6 sampai bulan kan berarti harus dikasih kerjaan pertama diberi misalnya basic knowledge kemudian dikenalkan dengan software atau aplikasi yang dipakai kemudian dikasih tugas kemudian setelah dikasih tugas kemudian ada evaluasi supaya benar-benar orang itu bisa melakukan pekerjaannya nah makanya ada batasannya nah industri migas itu banyak jadi PKL itu jangan hanya melihat industri migas yang misalnya Pertamina Pertamina gede Pertamina itu bisa dari upstream downstream kemudian ada beberapa perusahaan-perusahaan yang multination 400 sampai 500 perusahaan nah yang yang difokuskan jangan hanya industri migasnya industri penunjangnya juga banyak industri penunjang migas itu banyak sekali dan PKL itu tidak hanya harus yang di migas yang langsung tapi bisa ke industri penunjangnya kemudian juga sebetulnya tadi PKL juga bisa lewat mini plan mini industri tadi lewat PSDM juga bisa malah justru kalau di PSDM ada persertifikat skala training langsung praktek langsung sertifikat itu lebih lebih bagus lagi itu kan mini plan jadi pertanyaannya itu kenapa apakah bisa jumlahnya memang karena pertama memang bisnisnya sendiri bergerak tergantung lokasinya dimana terus kemudian saya sarankan supaya luas itu adalah baik bisa upstream bisa downstream bahkan bisa industri penunjangnya dan itu banyak sekali terima kasih Pak terima kasih Pak Janawi yang terakhir berarti ke Pak Wahid ditampilkan Pak untuk pertanyaan dari Youtube kepada Pak Wahid apakah setiap tahunnya dari PPSDM melakukan publikasi ke kampus-kampus di Indonesia kampus-kampus teknik di Indonesia atau kerjasama sehingga setiap mahasiswa kampus teknik secara kurikulumnya bisa mengajukan ke fakultas agar bisa melakukan PKL karena biasanya banyak mahasiswa teknik kalau ada kerja lapangan atau studi pending baru kebuka pikiran dan cita-cita akan berfokus pada bidang tersebut monggo Pak Wahid terima kasih ini Mas Miftah kami memang instansi pemerintah yang sangat mendukung program untuk pengembangan SCM tentunya untuk di industri migas kami siap nikah dengan siapapun ini yang terkait dengan industri migas bisa ke industri bisa ke dunia pendidikan jadi Pak Wikan kami memang aktif sekali melakukan kegiatan-kegiatan itu secara aktif ke dunia pendidikan tidak hanya ke industri walaupun ini PPSDM Migas ini kan BLU ya beberapa tahun ini tapi tidak hanya kami ngurusi industri Pak kami justru di akhir-akhir ini banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya sifatnya sosial untuk kepentingan pendidikan dunia pendidikan makanya saya sering sekali meminta kepada teman-teman ini untuk selalu aktif berkomunikasi dengan sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi perguruan tinggi vokasi jadi kami membuka diri apa yang dibutuhkan dunia vokasi kami akan siap membantu sesuai dengan apa namanya yang kami punya mungkin nanti Pak Wikan juga bisa kalau ada waktu berkunjung ke Cepu lagi Pak kita menikmati kulinernya juga di Cepu dan sekaligus juga melihat perbedaan beberapa tahun yang lalu dengan sekarang sudah jauh berbeda fasilitas yang kami punya beberapa tahun ini sangat jauh berbeda jadi dalam rangka untuk itu kami menyiapkan semuanya untuk dunia pendidikan saya konsentrasi itu luar biasa sehingga sehingga bahkan nanti untuk untuk pelatihan yang dibutuhkan pun kami mesti akan jauh berbeda harganya untuk industri dan untuk mahasiswa jadi untuk mahasiswa mesti kita sesuai dengan kemampuan mahasiswa lah gitu ya tapi tidak tidak mengurangi kualitas tentunya saya kira itu Mas Asang baik terima kasih Pak jadi ada harga KTM Pak ya kalau dulu nonton beskuk harga KTM baik terima kasih Pak Wahid Asim nah ini berarti sudah pada ujung acara webinar ini Bapak-Bapak kami ingin closing statement dari Pak Witan Pak Durjen Pak Jahnawi kemudian Pak Wahid dimulai dari Pak Witan dulu menggol closing statementnya Pak sebentar aja Pak ya ini hanya untuk closing statement yang pertama terima kasih Pak Wahid semuanya Pak Jahnawi atasnya sangat menghargai sekali ketika pernikahan masalah ini justru malah ditunggu calon-calon yang sudah cakep-cakep ini malah dipersilahkan ya ini menjadikan satu semangat kita bahwa diberikan vokasi pun juga harus perubahan mindset harus terjadi dosen-dosen guru seperti perkembangan yang berikutnya semangat menjadi membelajar mandi jangan lulus hanya ngejar ijazah tapi kompetensi ijazah itu kalau cuma dikejar hasil bisa belajar apa aku bisa apa atau aku mampu apa tentunya kompetensi ini yang harus disamakan dari awal industri dunia kecil nasi pecel yang membutuhkan jangan sampai bilang bisa apa tapi industri bilang ya tapi yang kita cari itu yang bisa lain lagi ini PR kita semua dan kita akan gotong selesaikan ini bersama investasi baik adalah investasi legacy buat generasi muda generasi pembelajaran dan kompetensi terima kasih mohon maaf simpel kok ini berlian untuk kekasih cukup sekian terima kasih asik terima kasih sekali sama-sama oke tidak banyak yang dengar ya terima kasih mohon maaf janawi selanjutnya closing statement bahwa sebetulnya Anda bisa jadi tidak ada yang tidak bisa jadi saya dulu sekolah dengan keterbatasan kurikulum keterbatasan magang bahwa ternyata juga bisa bisa kerja di luar negeri bisa jadi orang nomor dua di perusahaan sampai saat ini jadi kuncinya adalah adik-adik bapak-bapak ibu-ibu mahasiswa itu dulu kuncinya raw materialnya dulu bahwa raw material itu tadi pertama tahu apa yang dicari apa yang tahu di objektifnya apa kemudian bagaimana meraihnya dan ternyata walaupun kurikulumnya mungkin belum bagus mungkin sekolahnya mungkin belum punya infrastruktur bagus tetapi individu juga bisa mengarah ke sana nah apalagi kalau mahasiswanya tadi sudah terbuka atau SMK tadi ya sekolahnya itu sudah anak-anak didiknya itu memang sudah aku bisa apa tadi itu sudah tahu kemudian mau ya semangat untuk mencapai sana tinggal apalagi kurikulumnya sudah dirubah saat ini ya kemudian apalagi ada sekarang ini ada PDM PSDM MEGAS yang menjebatan itu semua ya apalagi dengan biaya yang terjangkau kalau saya ini adalah suatu kesempatan jadi kesempatan ini harus ambil action kalau mau merubah harus ambil action terima kasih baik terima kasih Pak Jahnawi jadi sudah ada kesempatannya ambil actionnya luar biasa Pak Jahnawi nah baik yang terakhir untuk Pak Wahid siap-siap Pak oke terima kasih Mas Hasan ini saya hanya singkat saja link and match ini sudah lebih dari 20 tahun mari kita baik dunia pendidikan dunia industri ini untuk merealisasikan gitu saja PPSC Amiga siap membantu Pak Wikan untuk menjembatan itu terima kasih ya terima kasih Pak Wahid Asim nah ini karena tiga orang beliau ini dari daerah masing-masing ada dari Jogja dari Blora dari Seragen saya sendiri dari Surabaya ini ada pantun Pak Surabaya ada jalan tunjungan Blora ada kecamatan tunjungnya Terima kasih Seragen Pilangsari kampus Jogja di Babarsari itu cuma nama-nama daerah ada artis namanya Aura Kasi gitar dipetik bahannya senar saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak ganteng dan yang cantik-gantik yang sudah ikut webinar cukup sekian terima kasih Bila Taufik Bawidaya mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah rangkaian acara telah berlangsung secara sangat baik dan lancar yang pastinya informasi tadi pasti sangat bermanfaat bagi semua rekan Migas yang sudah setia mengikuti dari awal melalui Zoom dan YouTube channel Kementerian ESTM dan PPSDM Migas official dan tidak lupa juga kami informasikan untuk rekan Migas baik di Zoom ataupun YouTube channel yang sudah mendaftar sebelumnya link sertifikat webinar ini akan diinformasikan di media sosial PPSDM Migas dan silakan mengisi kuisioner yang muncul di layar kaca Anda terlebih dahulu Sekali lagi kami informasikan kepada rekan Migas bahwa PPSDM Migas telah melaksanakan pelatihan dan workshop online dengan biaya yang super-duper hemat yang tentu saja informasinya dapat dilihat pada media sosial ini baik di Instagram Twitter atau Facebook ingat ya at PPSDM Migas follow sosial media kami agar tidak ketinggalan kabar terkini dari PPSDM Migas ya serta tak kalah pentingnya untuk rekan Migas yang masa berlaku sertifikat kompetensinya telah atau akan habis masa berlakunya kami dapat melaksanakan resertifikasi secara online dan jadwal dapat dilihat di laman PPSDM Migas dan informasi penting nih rekan Migas kegiatan pelatihan dan sertifikasi offline PPSDM Migas akan segera dipulai kembali pada bulan Juli 2020 nanti wah pasti rekan Migas sudah pada gak sabar tuh Ferdi untuk itu silahkan ikuti terus informasi terupdate melalui media sosial dan website PPSDM Migas ya ingat ya mohon izin Bapak Wahid Bapak Wikan Bapak Janawi untuk mengabadikan momen kali ini bisa kita berfoto bersama dengan gaya seperti ini mungkin oh iya ini tuh Mbak ini artinya fokus 1, 2, 3 sekali lagi Bapak 1, 2, 3 saya mau nginfokan ini itu artinya salam fokasi kecil ini kan V kan nah fokasi imut baik tak terasa kita sudah di penghujung acara saya Mega dan rekan saya Muhammad Ferdi mohon undur diri terima kasih atas segala atensinya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan ikan teri ikan tengiri dan syah ini mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih kami tunggu di kekurangan terima kasih wajanawi terima kasih terima kasih ya Pak Wigan ini kami tunggu untuk makan opor ayam janjinya Pak Wahid terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati